Tiga tahun berturut-turut, Lanina terus-menerus terjadi. Sebagaimana kita predisikan di bulan Maret 2022 yang lalu, bahwa musim kemarau tahun ini datang lebih lambat. Baik, halo semuanya. Halo sobat BMKG semua. Bagaimana kabarnya? Kita akan membicarakan sesuatu yang banyak juga dipertanyakan oleh sobat BMKG di sosial media info BMKG. Jadi ada beberapa sobat BMKG yang bertanya, kok di wilayah saya masih hujan ya, belum kemarau. Apakah kita belum memasuki musim kemarau? Ada juga yang bertanya, kok di tempat saya hujan terus? Apakah kita memang tidak ada musim kemarau-nya? Atau banyak sekali hal-hal yang dipertanyakan oleh sobat BMKG. Dan pada hari ini kita akan membahas lebih detail, karena tidak main-main ya. Karena narasumber kita pada hari ini itu sangat ahli di bidang iklim. Kita langsung sapa saja, Bapak Supari. Halo Bapak. Halo Mbak Eva. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Jadi sobat BMKG Bapak Supari ini adalah PLH, Kepala Pusat Perubahan Iklim. Betul ya Pak ya? Iya. Berarti memang sangat mengerti sekali nih perubahan-perubahan iklim di Indonesia ya Pak ya? Iya, kebetulan memang di pusat kita yang melakukan analisis itu. Oke baik. Kalau boleh tahu apa kesibukannya akhir-akhir ini Pak? Kita baru saja melaunching informasi perakhiran musim hujan. Oke. Minggu lalu. Dan itu ada beberapa aktivitas selanjutan ya. Misalnya kemudian kita berkirim surat kepada Presiden. Wow. Kita mendampingi teman-teman di UPT yang juga melakukan rilis perakhiran musim di wilayahnya masing-masing. Oke. Baik. Berbicara tentang rilis nih Pak. Akhir bulan lalu, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika baru saja press rilis ya Pak ya? Mengeluarkan, melakukan siaran pers yang perakhiran musim hujan 2022-2023, beliau menyatakan bahwa Lanina akan bertahan hingga akhir 2022. Makanya sebagian wilayah Indonesia akan mengalami hujan lebih awal. Dari press rilis tersebut, ingin saya tanyakan apakah periode musim kemarau tahun ini itu ada atau tidak Pak? Ya Mbak Eva, sampai akhir Agustus 2022 kemarin, analisis kita menunjukkan bahwa 78% dari zona musim yang ada di Indonesia itu sedang mengalami musim kemarau. Artinya sebetulnya sebagian besar mengalami musim kemarau. Ada 22% yang mengalami musim hujan, 22% itu terbagi lagi sebagiannya mengalami musim hujan yang sebenarnya bersambung dengan musim hujan sebelumnya. Artinya dia tidak mengalami musim kemarau. Itu ada beberapa wilayah di sekitar Sumatera bagian tengah, sebagian di Kalimantan Barat, dan sebagian di Kalimantan Tengah. Ada daerah-daerah yang kita identifikasi tidak mengalami musim kemarau. Namun demikian ada juga daerah yang memang sudah masuk musim hujan. Artinya dia sempat kemarau, tapi pada Juli-Augustus itu sudah masuk musim hujan. Kalau digabung dua itu angkanya sekitar 22%. Jadi sebetulnya sejauh ini sampai akhir Agustus, sebagian besar itu sedang mengalami musim kemarau. Hanya memang Mbak Eva, pertanyaannya tadi kan apakah kemarauannya lebih pendek gitu. Dari yang sudah masuk musim penghujan, artinya kalau dia sudah masuk penghujan kan berarti bisa dihitung durasi musim kemarauannya. Nah itu sebagian besar itu memang lebih pendek daripada normalnya. Berkisar ada yang lebih pendek satu bulan, ada yang lebih pendek dua bulan. Tapi karena sebagian besar itu masih musim kemarau, jadi belum bisa dihitung. Karena musim kemarauannya kan belum berakhir ya, jadi belum bisa dihitung. Nah yang menarik mungkin Mbak Eva, masyarakat kan bertanya-tanya ya. Itu juga banyak wartawan yang mempertanyakan kepada kita dan kita siapkan analisisnya, mengapa ini kok hujan terus gitu. Yang pertama memang by definisi BMKG itu kan mengkategorikan musim kemarau bukan berarti tidak ada hujan. Jadi kita pakai, katakanlah yang paling simple, kalau jumlah curah hujan bulanan itu kurang dari 150. Artinya kalau curah hujannya 100, ya masih musim kemarau, walaupun ada hujan. Tapi masyarakat kadang-kadang kan berekspektasi, oh ini kok Agustus ada hujan, gak kemarau kan? Padahal ya kemarau juga. Kemarau itu kan bukan berarti tidak ada hujan sama sekali ya Pak ya, cuman memang lebih sedikit gitu hujannya. Dan dia ada pantas tertentu. Karena memang air-air ini tuh memang banyak juga yang bertanya ya, teman-teman yang di luar BMKG bertanya, oh di daerah saya belum hujan ya gitu. Ada juga yang tanya, oh di daerah saya hujan terus nih, apalagi di kampung halaman saya Pak yang di Lampung nih ya, bilang ini hujan nih dari berapa hari yang lalu gitu. Berarti apakah ini udah mulai masuk musim penghujan gitu kan? Ya memang ada beberapa catatan terkait dengan musim kemarau tahun ini ya Mbak Eva. Yang pertama, sebagaimana kita predisikan di bulan Mart 2022 yang lalu, bahwa musim kemarau tahun ini datang lebih lambat. Artinya bulan-bulan yang biasanya atau normalnya sudah musim kemarau, ternyata masih musim penghujan. Itu dialami sebagian besar suna musim di Indonesia. Mundurnya itu ada yang ya sekedar satu bulan, dua bulan, ada yang panjang, ada yang tiga bulan gitu. Kemudian catatan berikutnya adalah sifat musim kemarau tahun ini kan memang jumlah curah hujannya itu lebih tinggi dibandingkan dengan kebiasaannya. Tapi dia tetap musim kemarau gitu. Maksudnya begini, misalnya daerah-daerah di Jawa Tengah, Jawa Timur, NTB, NTT itu, kalau kemarau itu biasanya bulan-bulan Juli, Agustus itu curah hujan tidak sampai 50 mm. Sangat rendah. Sangat rendah ya. Lalu tahun ini kondisinya hujannya misalnya jadi 100 gitu. Dia hujannya lebih banyak dibandingkan tahun-tahun yang lalu. Atau tahun-tahun normalnya. Tapi dia tetap musim kemarau karena kan tadi tidak lebih dari 150. Nah, namun mungkin masyarakat memahaminya, loh ini kok hujannya banyak sekali. Biasanya enggak segini. Nah, seolah-olah tidak ada musim kemarau. Catatan yang ketiga tadi soal durasi. Karena awal musimnya itu sudah mundur, lalu musim hujannya kita berakhir akan maju, maka nanti kemungkinan besar, tadi yang saya katakan yang sudah dianalisis itu sebagian besar memang durasinya lebih pendek. Tapi yang belum masuk musim penghujan pun, diduga nanti akan mengalami musim kemarau yang memang lebih pendek. Jadi itu tiga catatan tentang musim kemarau tahun ini. Tahun ini ya. Nah, itu soal BMKG yang mungkin bertanya-tanya tadi ada tiga catatan ya. Mungkin yang bisa dirasakan soal BMKG di wilayahnya jadi tahu gitu kan. Nah, ini saya mau tambahkan nih Mbak Eva. Jadi kalau kita itu kan punya monitoring namanya pemantauan hari kering tanpa hujan. Jadi dari hujan terakhir yang terjadi di suatu tempat, lalu diukur terus berapa panjangnya sampai ketemu hujan berikutnya. Tahun ini itu yang terpanjang sampai saat ini ya, sampai akhir Agustus itu di wilayah Nusa Tenggara Timur itu ada sekitar seratus lima puluhan hari tidak hujan. Tidak hujan. Namanya lima bulan. Lima bulan gak ada hujan itu kan kalau kita ya kering banget. Kering banget. Tapi memang kalau dibandingkan dengan tahun-tahun yang biasanya itu ini memang lebih pendek. Justru ya Pak ya. Betul. Di sana itu kalau pas lagi keringnya ekstrim bisa sampai sembilan bulan. Wow. Tidak ada hujan. Sekarang posisinya seratus lima puluhan itu kan berarti lima bulanan ya. Lima bulan tidak ada hujan. Nah itu menunjukkan bahwa sebetulnya musim kemarauannya juga ada. Tapi memang hujannya lebih banyak dari biasa. Iya betul. Jadi gak kering-kering banget ya Pak. Karena lumayan mangkasnya dari biasanya sembilan bulan jadi lima bulan gitu kan. Berarti memang wajar kalau warga di sana merasakan kok hujan terus ya gitu. Gak terlalu kering begitu. Baik. Tadi kan kita berbicara tentang musim hujan gitu ya Pak ya. Seperti tadi saya sampaikan bahwasannya kepala badan mengeluarkan press release ya. Yang mengatakan bahwasannya Lanina itu bertahan hingga 2022. Sebenarnya Sobat BMKG juga mungkin tidak asing Pak dengan kata Lanina. Tapi mungkin ada juga yang belum paham nih Lanina itu apa sih pengaruhnya apa gitu. Ya ini menarik Mbak Eva. Lanina tahun ini itu sebetulnya adalah Lanina yang bersambung dari tahun sebelumnya yaitu 2021. Dan bersambung lagi dari tahun sebelumnya yaitu 2020. Jadi ini adalah tiga tahun berturut-turut Lanina terus-menerus terjadi. Dimulai di sekitar Agustus-September 2020. Kemudian terus berlangsung. Biasanya kan cycle-nya Lanina ini berakhir katakanlah satu tahun ya umumnya. Maka di pertengahan tahun 2021 itu dia sempat netral. Jadi Mei, Juni, Juli, Agustus 2021 itu sempat netral. Tapi kemudian ternyata berlanjut ke Lanina, berarti sekitar September 2021 berlanjut sampai sekarang. Nah ini adalah kejadian yang cukup unik karena dari catatan indikator Lanina yang dipublish oleh NOA itu dari tahun 1950-an. Ada delapan kali kasus Lanina yang kejadiannya dua kali berturut-turut, tapi hanya dua yang pernah berlangsung sampai tahun ketiga. Yaitu tahun 73, 74, 75, kemudian 98, 99, 2000. Tahun ini kemungkinan menjadi event yang ketiga, 2020, 2021, 2023, dimana tiga kali winter statusnya Lanina terus. Lanina terus ya Pak. Nah kemudian berarti itu sama Pak Laninanya Pak? Iya makhluk hidupnya sama dengan tahun sebelumnya tapi karakteristiknya beda. Misalnya saya bilang tadi tahun 2021 itu sempat netral di tengah tahun. Tengah tahun itu kan yang biasa bersamaan dengan musim kemarau. Jadi tahun lalu musim kemarau juga cukup basah tapi tidak sebasah tahun ini. Tahun ini karena dari Januari sampai Agustus itu Lanina terus terjadi dan intensitasnya naik turun. Sempat mengalami moderate levelnya, sempat melemah sampai intensitas lemah lalu kembali lagi ke moderate. Nah ini yang membedakan dengan tahun lalu. Oh ya jadi tetap sama tapi karakteristiknya berbeda gitu ya Pak ya. Kemudian untuk dampaknya Pak, apakah setiap tahun itu sama? Ya yang bisa kita lakukan sebetulnya adalah melakukan semacam generalisasi ya. Jadi karena kejadian Elino maupun Lanina itu tidak pernah sama persis. Setiap event adalah event yang unik gitu. Maka sebetulnya tidak pernah ada dampak yang sama persis. Ada beberapa faktor yang menyebabkan mengapa gak usah sama persis. Satu tadi ya, Lanina ini kan diidentifikasi dari penyimpangan suhu muka laut di samudera fasik yang begitu luas. Nah pola penyimpangannya itu gak pernah sama persis. Jadi sama-sama menyimpang tapi polanya beda-beda. Jadi itu. Yang kedua, dampak Lanina ke hujan di Indonesia itu nanti akan berinteraksi dengan faktor lain. Misalnya saat itu monsoonnya bagaimana. Karena orang mengenal ada monsoon Australia, monsoon Asia. Ya itu yang umum Pak. Ya betul. Nanti kalau pada saat monsoon Asia, dampaknya beda dengan pada saat monsoon Australia. Seperti itu. Sehingga dampaknya tidak pernah sama. Nah bagaimana dengan dampak Lanina tahun ini? Kalau kita merefer kepada tahun 2020. Kita tahun 2021 itu melakukan kegiatan pendokumentasian. Itu memang Lanina tahun 2020 membawa dampak peningkatan curah hujan di banyak tempat. Terutama itu di wilayah tengah dan timur. Nah kita sedang menginventarisir kembali tahun 2021 dan 2022 nanti gak banyak seperti apa. Tapi memang sejauh ini sepanjang Mei, Juni, Juli itu kita mengalami kondisi hujan yang atas normal. Dan kondisi atas normalnya itu mencakup hampir 50 persen wilayah Indonesia. Sehingga itu kita bisa mengatakan sebagian besar wilayah kita mengalami hujan di atas normal. Di atas normal. Jadi perlu diwaspadai juga ya Pak ya. Meskipun Laninanya sama tapi dampaknya bisa berbeda-beda setiap tahunnya begitu ya Pak. Baik, Bapak Supari selaku PLH Kepala Pusat Perubahan Iklim nih Pak. Kira-kira apa yang sebaiknya dilakukan secara umum oleh BMKG ya Pak ya terhadap dampak Lanina itu Pak? Ya yang bisa, salah satu yang dikerjakan oleh BMKG adalah sebetulnya melakukan mainstreaming isu Lanina ya. melalui berbagai event. Kalau Mbak Eva ingat kita tahun lalu mengadakan rakor nas ya, rapat koordinasi nasional melibatkan berbagai stakeholder gitu dari kementerian lain untuk melakukan pengaruh utama isu Lanina sehingga Lanina ini kemudian bisa diantisipasi oleh berbagai sektor. Itu secara institusional. Kemudian secara birokratif kita berkirim surat kepada Presiden dan menyampaikan. Dan kemudian kan Presiden melakukan di dalam salah satu bidatonya itu mensitasi bahwa Lanina berpotensi berdampak meningkatkan curah hujan. Itu yang dilakukan. Kemudian tentu saja melalui media sosial BMKG melakukan semacam sosialisasi ya supaya masyarakat berusaha untuk melakukan aktivitas tes yang bisa mewaspadai. Sebetulnya Lanina itu kan tidak menyebabkan bencana yang sifatnya tunggal. Maksudnya begini, kita tidak bisa mengkaitkan secara langsung kalau misalnya ada banjir, oh banjir ini disebabkan oleh Lanina. Jadi Lanina itu bukan seperti. Nah ini juga mungkin yang kadang salah Mbak Eva di masyarakat ini. Kan media sering menyebut badai Lanina. Jadi mungkin bayangannya Lanina itu badai gitu sehingga kemudian anginnya kencang hujannya lebat. Lanina itu menyebabkan curah hujan akumulasi bulanan meningkat. Tapi dia tidak berkait langsung dengan event-event yang sifatnya single harian. Hujan lebat kemudian kita mengatakan ini karena Lanina. Tidak. Tapi Lanina menciptakan kondisi yang memungkinkan event itu terjadi. Atau peluang event itu menjadi lebih besar untuk terjadi. Karena ketika Lanina terjadi, ada penambahan akumulasi uap air di atmosfer di atas Indonesia yang itu menyebabkan kondisi itu menjadi mudah terjadi ke cuaca ekstrim. Tapi cuaca ekstrim pasti disebabkan oleh faktor lain yang berkait langsung. Ya jadi tidak tunggal ya Pak ya. Betul. Bapak, tadi kan Bapak menyebutkan bahwa tahun ini tuh curah hujannya mungkin bisa saja meningkat ya Pak ya. Bisa gak Pak kita mengetahui di daerah mana saja biar mungkin sobat BMKG cukup bisa antisipasi gitu Pak? Ya, kalau dibandingkan dengan rata-rata atau kondisi iklim biasanya di wilayah itu, sebetulnya yang paling banyak mengalami peningkatan curah hujan itu justru di wilayah di selatan garis ekuator. Jadi misalnya Sumatera bagian selatan, terus sepanjang Jawa, Bali, NTP, NTT, Kalimantan bagian selatan ya. Mulai Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi dan Papua yang bagian selatan. Itu daerah yang paling banyak mengalami peningkatan curah hujan kalau kita lihat dari peta perakhiran hujan bulanan kita. Tetapi mungkin yang perlu diinterpretasi lebih memang, kan daerah-daerah itu kalau kemarau itu kering. Jadi yang saya tadi bilang, dari 50 meningkat jadi 100 itu sebenarnya kan meningkat dua kali lipat ya. Tapi meningkat dua kali lipat tetap kecil dibandingkan kalau di wilayah Kalimantan yang bagian utara yang memang hujan terus. Di sana itu curah hujan bulanan bisa 200-an misalnya. Walaupun nggak meningkat curah hujannya tetap besar di bulan. Tetap besar, ya. Oke baik. Jadi itu juga menjadi catatannya buat kita semua untuk lebih waspada. Apalagi topografi di Indonesia ini sangat apa ya menurut saya? Kompleks. Iya. Jadi kadang hujannya nggak seberapa tapi bisa banjir, genangan, terus bisa longsor juga. Jadi memang harus diwaspada itu. Tadi sudah dikatakan bahwa tahun ini curah hujannya mungkin akan lebih meningkat ya Pak El. Lebih banyak dibanding tahun-tahun lalu. Bapak ya terakhir Pak. Kira-kira apa pesan dan himbawan Bapak kepada masyarakat Indonesia terkait dampak lanina yang akan terjadi di wilayah Indonesia Pak? Ya, kepada seluruh masyarakat Indonesia, Sobat PMKG. Seperti tadi yang saya sampaikan, meskipun sebetulnya lanina itu tidak langsung berkait dengan kejadian ekstrim yang harian gitu ya. Tapi karena lanina ini berpotensi meningkatkan frekuensi ekstrim gitu. Maka kita harus aware, masyarakat harus mengenali potensi bencana di wilayah masing-masing. Sebetulnya ketangguhan kita terhadap bencana itu diawali dari pengetahuan kita terhadap potensi bencana di wilayah masing-masing kan gitu. Nah memang kondisi dulu mungkin hujan lebat baru bisa menimbulkan bencana. Sekarang itu kan seolah-olah bencana tidak perlu menunggu hujan lebat. Karena bencana itu tidak hanya dipicu oleh faktor atmosfer, jadi harus juga ditentukan oleh faktor permukaan ya. Kalau kondisi lingkungan tidak mendukung, hujan tidak terlalu berat, besar mungkin bisa menunggu bencana. Jadi tetap kenali potensi bencana di masing-masing wilayah, lalu selalu ikuti info update dari PMKG terkait dengan potensi cuaca atau eklima ekstrim. Baik, terima kasih Bapak Supari. Nah sobat BMKG itu tadi perbincangan kita terkait perubahan iklim ya, terkait bagaimana musim kemarau, musim hujan di tahun ini, kemudian lanina, kemudian apa saja yang sudah dilakukan BMKG untuk meminimalisir terkait dampak dari lanina ini. Semoga ini cukup membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan sobat BMKG semua, dan apabila ada pertanyaan yang belum jelas atau ingin ditanyakan lagi, bisa ditanyakan di kolom komentar, nanti kita akan membantu untuk jawab. Dan juga Bapak Suparis, kalau selaku PLH Kepala Pusat Perubahan Iklim, terima kasih atas waktunya Pak. Ini susah sekali untuk dapat slotnya ini Pak. Kita vakum beberapa bulan karena memang untuk mendapatkan arah sumber itu memang susah sekali dengan kesibukan-kesibukan ya Pak ya. Tapi semoga apa yang kita perbincangan ini bisa bermanfaat semua untuk sobat BMKG, terutama kita tetap harus waspada, karena memang di Indonesia ini sangat luar biasa kompleks ya, jadi waspada akan perubahan cuaca di tempat-tempat sobat semuanya. Dan akhir kata Seva Septiani selaku host pada BMKG Water Podcast kali ini, mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasi sobat semua, dan juga mengucapkan terima kasih kepada narasumber kita. Semoga kita bisa ketemu lagi ya Pak ya. Tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa.